Review kecap produksi UMKM part kedua Yang pertama ada kecap laron, ini produksi dari tuban Bahan-bahannya ada gula, garam, kedelai, rempah-rempah Dan diproses tradisional tanpa bahan pengawet dan pewarna Kecap-kecap ini tuh kekentalannya medium, jadi gak kental banget Tapi juga gak cair banget, rasanya manis dan asinnya menurutku balance dan pas banget Lalu ada kecap kuntul nomor 1, ini dari Cilacap Komposisinya ada gula merah, syarikatnya kedelai, air, galam dan juga diproses secara tradisional Kecap ini konsistensinya lebih kental dari kecap laron Warnanya gelap pekat dan ini rasanya dominan gula merah Lalu ada juga kecap ribut, ini dari Purwokerto Komposisi utamanya kedelai, gula kelapa, garam, rempah-rempah dan air Ini juga tanpa pengawet dan pewarna Kecap ini konsistensinya lebih cair dari 2 kecap yang sebelumnya Kecap ini gak terlalu manis, asinnya berasa dan rasa kedelainya juga berasa Lalu ini ada kecap anggur dari Bandung Komposisinya ada gula merah, garam, sari kacang kedelai, air dan rempah-rempah Kecap ini juga tanpa pengawet dan pewarna ya Dia komposisinya paling kental dari semua kecap yang aku cobain di video ini Rasanya mirip kecap cap kuntul nomor 1 Karena komposisi utamanya gula merah, jadi gula merahnya lebih berasa Lalu yang terakhir ini ada kecap THG dari Kudus Aku nyari yang botolannya gak ada, jadi adanya yang bantalan kayak gini Komposisinya utamanya gula, kedelai, garam dan bumbu Ini aku pindahin dulu biar gak susah nanti nuangnya Konsistensi kayak kecap laron, gak terlalu cair banget dan gak terlalu kental banget Rasanya kok gak bingung mendeskripsikan Tapi kayaknya gula dan kedelainya ini yang paling nyantar di lidah Nah dari kelima kecap ini yang paling masuk di lidahku adalah kecap laron dari Tuban Kalo kalian, yang mana yang paling favorit?